Selamat pagi saudara, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama media suara semesta edisi Jumat 22 Oktober 2021. Kali ini media suara semesta mengangkat informasi tentang 1 unit truk hantam pintu tol Megawati Binjai diduga Remblom. Diduga akibat Remblom, 1 unit truk yang melaju dari kota Medan menuju kota Binjai hantam pintu tol Megawati Binjai kanis 21 Oktober pagi. Akibatnya tiang pintu gerbang masuk nyaris tembang, bahkan truk nyaris menghantam 1 unit mobil kijang Innova Putih BK1324RL. Menurut petugas yang ada di pintu tol Megawati Binjai, truk tersebut datang dari arah kota Medan menuju kota Binjai. Tiba di lokasi, truk hilang kendali dan menghantam tembok pembatas jalan pintu masuk tol. Dugaan kalau tidak Remblom, kemungkinan besar sopir truk mengantuk, terang Ade. Setelah peristiwa, lanjut Ade, petugas tol langsung mengevakuasi truk ke pinggir jalan untuk mengantisipasi kemacetan. Saat ini situasi sudah aman dan arus selalu lintas di tol Megawati sudah kembali normal bungkasnya. Hingga saat ini terlihat petugas tol Megawati masih melakukan perbaikan terhadap pintu tol yang rusak di tabrak truk. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada edisi hari ini. Untuk dapat dimaklumi, kami dari media suara semesta mengucapkan terima kasih. Terima kasih.